Lulus lewat paket C di usia 29 tahun, sebelas momen Atta Halilintar jalani wisuda SMA ini curi perhatian. Atta Halilintar tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, usai dinyatakan lulus MA di usianya yang sudah 29 tahun. Pasalnya, untuk mencapai kelulusan tersebut, suami Aurel Hermansyah ini harus melewati proses yang berliku. Seperti diketahui, anak pertama dari gen Halilintar ini sempat putus sekolah karena terkendala biaya. Meski kini sudah sukses, namun Atta Halilintar tak lantas meninggalkan pendidikannya. Ayah dua anak ini berusaha mengejar ketertinggalannya dengan mengikuti program kejar paket C setara SMA. Setelah melaksanakan ujian akhir nasional pada 2 April 2024, Atta dinyatakan lulus. Selayaknya kelulusan SMA pada umumnya, Atta Halilintar juga mengikuti wisuda. Momen wisuda yang dilaksanakan pada Jumat 21 per 6 tersebut dibagikan Atta di akun Instagram pribadinya. Mengenakan setelan jas hitam, kakak kandung Tarik Halilintar ini tampak sumringah setelah memiliki ijazah resmi SMA. Nah, penasaran dengan momen perayaan wisudanya? Berikut potret wisuda SMA Atta Halilintar dihimpun oleh Brilio.net dari Instagram Atta Halilintar pada minggu 23 per 6. Dengan setelan jas hitam dan kacamata hitam, Atta Halilintar merayakan kelulusan dengan memegang buket dan selempang yang terpasang di badan. Senang bukan main, ia bahkan melakukan selebrasi, siu, yang identik dengan Cristiano Ronaldo saat namanya diumumkan lulus. Info Locker, akhirnya wisuda lulus juga SMA setelah punya dua anak dan melalui banyak proses hidup. Gak ada kata terlambat, gak ada kata gengsi, bagusnya lanjut kuliah gaya, kuliah jurusan apa? Tulis Atta pada keterangan capsyenya. Meski baru lulus di usia 29 tahun, ia merasa ini bukanlah sebuah keterlambatan karena orang memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Atta mengaku sama sekali tidak gengsi atas kelulusannya yang bisa terbilang telat itu. Ia juga berterima kasih kepada guru yang telah berdedikasi untuk pendidikannya. Ucapan terima kasih itu ia khusus berikan kepada Ibu Yaya, seseorang yang pernah menemuinya ketika masih berjualan handphone. Saat itu, Ibu Yaya menyarankannya untuk ikut ujian SMP dengan paket B. Setelah mendapat paket B, ia pun mendapat dukungan untuk melanjutkan memperjuangkan ijazah SMA melalui paket C. Selain itu, Atta juga tidak bisa menghilangkan jasa dari kedua orang tuanya, istri maupun anak-anak yang terus memberi semangat. Atta pun meminta saran kepada followersnya, apakah ia akan melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Banyak dari netizen yang menyarankan agar Atta lanjut kuliah dan mengambil jurusan yang berguna di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!